Wow, penuh dengan debu Ini adalah salah satu mobil remote control jadul milik putra saya yang begitu favorit baginya sekitar 20 tahun yang lalu Dan kini mereka telah beranjak dewasa Selama lebih kurang semasa itu pula, mobil remote control ini tidak pernah digunakan lagi dan hampir saja saya buang karena sudah hancur berantakan Sekarang, saya coba bersihkan terlebih dahulu Oke, sudah bersih Apakah masih bisa dimanfaatkan? Kita coba perhatikan bagian-bagiannya Mobil RC ini kemungkinan tidak bisa digunakan lagi Disebabkan beberapa bagian seperti transmitter dan lainnya sudah hilang Seperti yang terlihat di sini, mobil remote control yang di bawah ini masih bisa dimanfaatkan Dan sedang saya olah dan akan menjadi video saya berikutnya Mohon sobat tunggu tayangannya Kita ambil saja dinamu Kita ambil saja dinamu Sepertinya ini masih bagus Pada mobil RC jenis ini terdapat 2 dinamu Satunya sebagai motor penggerak dan satunya lagi sebagai pengendali Kita coba terlebih dahulu Apakah masih berfungsi normal? Oke, ternyata masih berfungsi Dynamo ini sepertinya memiliki RPM atau kecepatan putar yang lumayan kencang RPM merupakan singkatan dari round per minute Artinya, jumlah putaran yang terjadi dalam kurun waktu 1 menit Sepertinya, dinamu mobil remote control ini dengan tipe N650 Dengan kecepatan putar antara 20.000 hingga 25.000 RPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat, kembali lagi bersama Eskani Sa'ir Channel Sebelum kita lanjut, bagi sobat yang selalu setia mendukung channel ini Saya ucapkan terima kasih Semoga semuanya dalam kehidupan sehat Dimudahkan rezeki dan dilancarkan segala urusannya Salam kenal juga bagi sobat yang baru saja menemukan channel ini Semoga saja video di channel ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya Berbekal dinamu mobil remote control ini Saya akan mencoba membuat alat sederhana yang sangat bermanfaat Mari ikuti video saya ini hingga tuntas Intro Pertama sekali, saya mencoba membuat board mini Untuk membuat mata board mini ini Saya menggunakan sebuah skrup yang sudah saya potong kepalanya seperti ini Dan sebagai cuk konektornya Saya gunakan ballpoint bekas dan isinya Perhatikan Cara memasangnya seperti ini Untuk konektor shaftnya Ke bagian ujung sumbu dinamo ini Gunakan saja sebuah stiker lampu yang ada bautnya Perhatikan juga cara menguncinya Terima kasih telah menonton! Agar tidak terjadi getaran yang kuat Konektor dan mata board mini ini harus sejajar lurus dan tidak boleh bengkok Nah, ini sudah jadi sebuah board mini sederhana buatan sendiri Sebelumnya, sudah saya coba Dan tidak terekam kamera Karena baterai lagi kosong Lupa pasang kabel charger-nya Mari kita coba Untuk menggerakkan dinamo board mini ini Saya menggunakan 3 buah baterai laptop 18650 bekas Yang sudah saya rangkai seri Dengan voltase lebih kurang 12V Untuk menangkai baterai pack seperti ini Silahkan lihat video saya Seperti pada link di pojok kanan atas video ini Terima kasih telah menonton! Di samping menggunakan baterai Bisa juga dengan charger HP Tetapi, putarannya tidak begitu kuat Karena voltasenya tidak cocok Jadi, sebaiknya menggunakan baterai pack Aki motor 12V Ataupun dengan power bank Kita coba juga melubangi PPC seat ini Alat ini bisa juga sebagai mesin gerinda mini Sayangnya, saya tidak mempunyai mata gerinda untuk mencobanya Selain untuk board mini dan mesin gerinda Alat ini bisa juga digunakan sebagai mesin amplas Tempelkan saja kertas amplas seperti ini Jangan lupa beri lem setan agar lebih kuat Di samping itu Alat sederhana ini bisa juga untuk mengasah pisau gunting dan lainnya Kita coba mengasah pisau dapur ini Oke, berhasil Wow, pisau dapur yang semula tumpul ini menjadi sangat tajam Mantap sekali Sepertinya, alat kecil sederhana ini cukup membantu Dan semuanya dengan hasil yang lumayan bagus Sebenarnya, sudah lama saya ingin membeli alat seperti ini Saya bisa Anda Ya, Anda Semestinya juga harus bisa Sebaiknya, jangan buang benda-benda bekas yang tidak terpakai Periksa lebih dulu Jika ada bagian tertentu yang masih bisa dimanfaatkan Untuk membuat berbagai alat yang sangat bermanfaat Mari kita belajar Belajar dan berhemat dengan memanfaatkan benda bekas Sebenarnya, cukup mudah untuk membuat alat yang bermanfaat Seperti ini Jika kita mau mempelajari caranya Seseorang yang tidak mempunyai background pendidikan elektronik pun bisa untuk melakukannya Demikian saja video saya kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan semoga video ini dapat juga menginspirasi dan memotivasi sobat semuanya Jika sobat suka dengan video ini Mohon bantu subscribe, sukai, serta bagikan Berikan juga komentar, kritikan, dan saran yang positif Agar saya dapat lebih bersemangat berbagi pengalaman dan pengetahuan Silahkan juga lihat video saya lainnya di channel ini Tentunya di channel S.Kani Sair Sampai jumpa pada video saya berikutnya Terima kasih sudah menonton